Pertandingan Reza Pertandingan 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 Diskusi antara Neto dan juga Ali Abedin tadi. Kita lihat apa skema yang sama diambil kali ini. Apakah Neto akan melakukan langsung atau memberikan kepada Ali? Langsung tampaknya dan oh luar biasa kita lihat. Bombastis, gol dari Neto seperti roket tadi. Ini gondrong bukan sembarang gondrong ya. Kita lihat Neto luar biasa. 6 bulan yang lalu dia masih menjadi pahlawan bagi fans-fans Kudekar. Ini justru menjadi musuh yang begitu berbahaya. Tendangan yang terukur tadi. Gagal untuk bisa diselamatkan oleh Michael. Dan Michael tampak sedikit kecewa dengan Agung Pandega yang bergeser. Tadi Pandega dia... Tidak profesional yang memang harus terus dibangun ya. Seperti ini yang jadi contoh. Benar pasti ya. Tidak ada kerja di kontak fisik di sana. Oh Ronaldo kali ini bagus sekali. Sayang tadi kita lihat bagaimana pecan dia kawan oleh. Ronaldo sangat baik mengirim umpan justru dia. Rian tadi ya, di posisi yang terbebas bisa melakukan tendangan. Tetapi lagi lagi ada penyelamatan yang begitu luar biasa dari Pohing. Itu bisa menjadi highlight yang bagus ya kalau ini di gol tadi. Oh lagi, tahu ke atas. Ini sudah kali keempat berarti ini tahun lalu dari situasi set point melakukan tendangan. Tapi tidak mengarah ke gawah. Ini lagi juga sama. Dan kita juga melihat ya dalam situasi game ketat seperti ini, akhirnya set list ini bisa menjadi pembeda. Pulang-pulang terbaik justru datang dari situasi golong mati sejauh ini. Oh, ini dia. Kita lihat sebuah keberuntungan tadi terjadi. Upaya dari Ronaldo terus untuk menjempol gawang. Dari Irfan berhasil menyembakkan kedukaan akhirnya. Ya ini yang kita bahas ya. Kalau Ronaldo mendapatkan banyak bola di dekat di area dari lawan, ini akan menjadi situasi yang berbahaya. Dia mampu melewati penjagaan dari Risky tadi. Dan umpan ketiak duanya memang silik untuk bisa dihindari tadi oleh Irfan. Betul, dan ongol ini saya rasakan ditulis tadi. Karena Irfan pun juga kaget. Dan memang situasinya bolanya tadi tidak mengarah ke gawang ya. Sehingga ini... Kita lihat apakah ancaman yang akan dibilikan oleh Ali Abedin di sini. Uh! Sayang sekali tadi. Ini yang melintas saja di depan pejaga gawang, Medo. Inilah pentingnya para pemain. Jauh sedikit lagi. Langsung ke Medo. Dan selesai sudah di pertandingan di babak pertama. Kita menyaksikan bagaimana ketatnya pertandingan full strategi di sini. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Vavage. Dan wasit Joko Satosot sudah meniup keluit. Tanda di belaya pertandingan di dua kedua. Vavage famous FC. Mana kependekan United. Satu sama skor sementara. Dan bagian yang berubur gabung. Untung saja tadi bagaimana Dimas yang bereaksi dengan cepat ya. Ada dorongan, ada pelanggaran. Dan tentunya sebuah keuntungan kali ini untuk Vavage. Kalau ini gerakan yang sangat baik ya dilakukan oleh Irfan Maulana. Kita lihat first touch-nya ini sebenarnya agak tanggung. Tetapi kemudian pada sentuhan kedua ya dia mampu melewati Abdus Salam. Dan tadi sebenarnya ada situasi di mana pendekar tiba-tiba melakukan tendangan dalam situasi yang tidak terduga beruntungnya masih mengenai Mistar. Betul. Bola-bola liat seperti itu juga harus diwaspadai oleh penjaga gawang. Karena tiba-tiba ada tendangan yang dianggap menjadi ancaman. Tapi terjadi ancaman besar. Ya memang untuk penjaga gawang harus 100% fokus ya. Bahkan ketika bola pun masih dikuasai oleh timnya. Karena kadang ada saja bola-bola yang tiba-tiba mengarah ke gawang sendiri. Kita sudah mengacau nantinya ketika lapangannya basah ya. Neto tentunya ingin Mistar bola sepertinya. Maka akan melakukan tendangan langsung. Maikau disini yang waspada. Semoga lagi karena tidak terduga pasti dari Neto. Langsung ternyata dan wow nyaris saja. Luar keset dari sudut yang tidak ideal sebetulnya ya. Sudut yang hampir impossible sebenarnya untuk menjadi tendangan karena gawang. Tetapi bolanya diputar tadi oleh Neto. Dan kali ini membentur Mistar. Lagi-lagi Neto menunjukkan jika dirinya salah satu set mistaker terbaik. Yang ada di Liga Indonesia saat ini. Kita lihat bagaimana Neto tadi. Saya tidak menyangkankan langsung ke gawang. Tetapi sudah henti-hentinya terus untuk menekan. Tadi kita lihat bagi Ari ya. Oh bahaya kali ini bagi pendekar. Ada Ari. Sisi yaudah naik masuk. Kita lihat goal yang sangat luar biasa. Seperti yang Anda katakan tadi Reza. Bahaya jika membiarkan kesalahan seperti itu. Dan harus dibayar mahal. Ya kita lihat ini kesalahan yang sangat fatal. Dan bola jatuh ke pemain yang berbahaya tadi. Kita lihat ada di kaki dari Imran. Tadi bola berhasil direbut. Dan dengan tenang kita lihat Imran. Lewatnya Rian. Melakukan penyelesaian yang begitu tenang. Lagi-lagi ya ini jadi salah satu bola yang sangat sulit untuk bisa diantisipi Siki. Ini kadang-kadang keinginan pemain untuk terus bermain itu yang juga sulit di Bendung ya. Benar. Ali Abedin pasti juga sudah menyatakan siap dan untuk bisa berikan kontribusi kepada tim Balu. Lagi-lagi Kamos disini karena ini melalui pendekar. Tapi ini akan menjadi sebuah milestone juga untuk Ali Abedin ya. Sedumnya tersisa. Masih dengan selama power play para teman dari pendekar. Tapi kita belum lihat set play yang rapi sejauh ini. Setulah. Apakah keluar? Tidak ternyata tadi. Karena yang kita melihat tadi ada penyelamatan dengan kaki ya dari sepuloh. Justru lebih seperti intercept dibandingkan set. Betul. Sepuloh. Langsung langsung dekat piang gaung tadi. Ah! Kali ini justru. Belum berjalan dengan baik. Satu menit lagi. Bawah satu menit justru. Waktu akan segera habis. Kalian sekali. Sekarang ini full fokus untuk melakukan pertahanan power play ya. Ya. Baru ini tadi Vavage. Mungkin masih ada sekitar dua kesempatan power play lagi lagi bagi pendekar. Oh! Ini dia. Hampir saya tadi terkena kaki. Saya full lock. Langsung ditendang dan kita lihat. Oh! Melebar. Sayang sekali. Ya Ricardinho tenang tapi penonton yang jantungan. Yang di dekat. Ricardinho udah bisa ngukur ya. Itu bol akan keluar. Balikan Gino. Ini kuncinya ya. Pemain yang di ujung memang harus memberikan umpan satu sentuhan atau finishing langsung. Tapi lagi-lagi eksensi tidak sempurna. Ini repotkan bagi Ricardinho. Oh! Bahkan lupanya masih presisi. Bahai sekali. Ah! Ini dia. Ngaris aja sepuluh. Ini akan menjadi goyang bagus. Jika menjadi goyang. Kirvan diminta langsung melambungkan bola ya. Iya. Untuk mengulur waktu kali ini. Tadi Nyo. Ya. Lebih baik bola keluar. Biar cepat ya. Kita lihat disini. Oh! Sayang. Dan selesai sudah tadi. Gimana kita menyaksikan sebuah sentuhan yang gagal. Tadi dilakukan oleh Andi. Akhirnya menutup perjuangan dari Pendekar. Naitin. Jadi dua mantan pemain Pendekar. Foto bareng kali ini. Karena berhasil mengalahkan mantan timnya. Iya. Betul. Dan kita lihat tadi. Pengembiraan. Menuruti para pemain dari Favage. Dan Ali Abu Zimpun juga memberikan apresiasinya tadi. Dan skor akhir adalah bagi Famos FC2. Terima kasih.